iPhone adalah smartphone yang unik. Saking uniknya, setiap iPhone mempunyai identitasnya sendiri. Jadi, sebagai pengguna, kita bisa tahu asal-usul iPhone ini dari kode modelnya. Itu seperti apa? Apakah masih ori? Apa sudah ada yang diganti? Dan lainnya. Dan hal itu bisa diidentifikasi dengan cara kalian pergi ke setting lalu about. Dan di video kali ini, gue mau menjelaskan sedikit kode-kode model pada iPhone biar kalian bisa mengidentifikasi iPhone. Dan langsung aja, kita bahas. Di dalam dunia jual-beli, kita sering mendengar Bang, iPhone-nya dari iBox atau X International. Kalau X International-nya dari mana asalnya? Amerika, Jepang, atau Arab? Apa si unit iPhone-nya masih ori? Apa sudah ada yang diganti? Apa si iPhone-nya itu barang rifabis? Dan tentunya hal itu bisa kita identifikasi. Dan kalau kalian tahu, iPhone adalah smartphone yang unik. Jadi, setiap iPhone itu mempunyai kode unik masing-masing dan berbeda satu dengan yang lainnya. Dan mempunyai serial number dan history yang berbeda-beda pula. Dan kita bisa melacaknya atau mengidentifikasinya. Dengan cara kita melihat ke pengaturan, lalu kita bisa juga mengeceknya dengan software triutal. Jadi, kita dengan mudah bisa tahu asal-usul si iPhone itu seperti apa. Mulai dari tanggal pembuatan, asal dari mana, part up aja yang udah diganti, dan lain-lain. Ini adalah cara Apple menjaga kualitas produknya. Jadi, Apple bisa ngejamin semua device-nya yang ada di dunia. Selanjutnya, kita bakal uji coba identifikasi satu unit iPhone yang gue pakai rekaman sekarang. Kita pergi ke pengaturan umum, lalu ke mengenai. Dan dari nomor ini, kalian bisa melihat dan dengan mudah mengidentifikasi iPhone ini dari mana dan seperti apa. Di bagian depan ada huruf MT. Biasanya ada tiga model depan di kode model iPhone. Yaitu ada M, F, dan juga N. Untuk kode M, biasanya adalah iPhone yang dibeli secara retail umum atau nggak. iPhone yang original, umumnya dibeli di Apple Autorizer Store atau nggak, store-store lain yang resmi. Intinya, handphonenya masih original dan belum ada part yang diganti. Jadi, iPhone dengan kode M itu masih aman. Selanjutnya, ada kode F. iPhone berkode F biasanya adalah produk RevaBeast, resmi dari Apple. RevaBeast adalah ponsel yang ditarik kembali dan diperbaiki oleh Apple-nya sendiri. Dan selanjutnya, dijual kembali dengan sertifikat CCA atau Certified Pre-Ord. Jadi, intinya handphone yang ada cat-cat sedikit diperbaiki lagi, lalu dijual lagi. Kodenya adalah F. Biasanya, kalau yang resmi gitu ya, Apple itu bakal menggaransikan unitnya selama satu tahun. Jadi, sama sih, sama seperti Apple-Apple lain yang masih original gitu. Tapi, kalian harus berhati-hati dengan RevaBeast dari distributor gitu. Jadi, ada dua jenisnya. Biasanya, kalau yang dari distributor itu harganya lebih murah dan untuk garansi itu lebih terbatas gitu ya. Dan makanya itu agak kurang aman gitu ya. Ditakutkannya ada cat-cat-cat sedikit dan kita agak susah gitu buat memperbaikinya. Atau si penyakitnya bisa kambuh lagi di masa mendatang. Dan yang terakhir ada iPhone dengan seri depannya adalah N. Yang artinya iPhone dengan produk replacement unit. Ini adalah produk pengganti yang kita klaim dari Apple Store karena ada problem. Contohnya, kita ngebeli iPhone baru lalu ada kerusakan. Lalu kita klaim nih ke Apple-nya langsung. Jadi, setelah di service, unit yang diterima nanti awalnya kodenya M jadi kodenya itu N. Karena itu menandakan si Apple-nya udah pernah di service atau diganti part. Lalu selanjutnya, di bagian belakang nomor model ada kode negara nih biasanya. Ada ZE, LLE, J, dan lain-lain. Ini gue insert aja ya biar kalian bisa mempelajarinya kode-kode yang ada di dunia. Wih, banyak banget ya. Coba, iPhone kalian kodenya apa? Komen di bawah ya. Jadi, setiap negara itu punya kebijakannya tersendiri tentang iPhone yang beredar di negaranya. Contohnya nih, untuk iPhone berkode Jepang dan juga Korea. Ya, pemerintahnya tidak mengizinkan suara kamera dengan alasan privacy. Makanya, iPhone berkode J dan juga KH itu suaranya, suara kameranya maksudnya, silent atau senyap. Sedangkan untuk tipe Amerika atau LLE atau nggak Hong Kong gitu ya, yang kodenya ZPA. Biasanya kameranya itu suaranya tidak dilarang. Jadi, suara kameranya itu default nyala. Dan fungsi lain dari kode itu biasanya terdapat perbedaan aksesoris gitu ya. Seperti colokan yang mengikuti standar di negaranya masing-masing gitu. Jadi, misalkan kode negara Jepang dan juga Amerika itu berbeda di aksesorisnya. Lalu, apakah kualitas iPhone berkode negara LLE atau kode-kode lain gitu? Aman? Dan tentu saja aman. Yang terpenting produknya itu adalah original dari iPhone. Dan iPhone itu adalah merek yang internasional. Jadi, kalian nggak usah khawatir dengan garansinya. Yang paling penting, kalian kalau beli iPhone itu misalnya kalian beli yang bekas. Kalian harus mengetahui asal-usul penggunanya yang terdahulu. Dan untuk kode-kode ini mungkin nggak terlalu berpengaruhnya. Tapi kalian itu bisa dengan udah mengidentifikasi apakah iPhone ini masih bagus atau nggak. Dan kalian bisa tahu asal negaranya dari mana. Dan thanks ya yang udah nonton sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Thank you.